Terima kasih Pemirsa dan kembali bersama kami dalam IDX Market Company masih bersama dengan Ibu Rizka Afriani, pengamat pasar modal. Ibu Rizka, saham pilihannya hari ini apa aja, Bu? Iya, saham pilihan hari ini tadi ada Telkom, kemudian juga WDPN, Jepin, dan Excel. Oke, untuk Telkom tadi sudah kita bahas ya, jangka menengah, jangka pendeknya juga seperti apa, Pemirsa? Bagi Anda yang belum memiliki, sebagian jangan masuk dulu, buy on weakness, bagi yang sudah punya maintain profit Anda karena ada peluang ke Rp3.700an mengingat saat ini sudah melampaui target dari Ibu Rizka di Rp3.400an ya. Baik, kemudian kita ke EXCL yang erat kaitannya dengan Telko juga nih, Anda rekomendasikan lebih ke buy atau buy on weakness? Kalau EXCL lebih ke buy on weakness, tapi ini bisa dikoleksi untuk jangka panjang. Jadi target saya untuk EXCL, untuk medium to longnya di Rp3.000 ya, dengan langsung supportnya di Rp2.130an dan resistennya Rp2.300an. Oke, Rp2.300an adalah resisten jangka pendek, saat ini di Rp2.220an. Tampaknya stagnan ya Bu ya? Iya. Stagnan cenderung melemah di kisaran Rp2.200an, Pemirsa. bisa buy di Rp2.130an untuk jangka menengah, peluang bisa ke Rp3.000an. Apa yang menarik dari EXCL? Iya, saya enggak, EXCL ini juga merupakan salah satu emiten yang saat ini berfokus terhadap figerasi. Jadi, EXCL kan sekarang dia mempersiapkan kehadiran teknologi 5G. Jadi, saya lihat memang fokus dari EXCL ini juga bisa menjadi satu hal yang positif untuk EXCL. Karena kita lihat memang telkom memiliki segmentis yang berbeda, begitu pun dengan EXCL dan Indonesia. Oke, untuk itu Anda merekomendasikan selain telkom juga ada EXCL ya? Iya. Baik, selanjutnya adalah BBTN, salah satu emiten yang laba bersihnya melesat 665% di tahun 2020. Apakah ini salah satu indikasi yang membuat Ibu Rizka memasukkan BBTN di saham pilihan? Iya, betul. Salah satunya itu, kemudian juga kita lihat bahwa sekarang ada kebijakan pemerintah untuk DP 0% di properti. Saya lihat ini menjadi sebuah hal yang positif untuk BBTN karena kita tahu juga bahwa BBTN ini paling banyak penyaluran kredit ke panel kredit perumahan. Terus juga saya lihat bahwa ke depan potensi BBTN juga masih cukup menarik. Oke. BBTN hari ini stagnan di posisi Rp2.000. Sebaiknya strateginya bagaimana? Iya, untuk BBTN kita sudah bisa lakukan akumulasi BBTN di posisi saat ini dengan level support-nya Rp1.960 dan resistenya Rp2.120 dan kita targetkan dalam jangka waktu dekat atau kita bisa buat kalau BBTN memang dalam jangka waktu panjang. Untuk dalam waktu jangka panjang, ini kita bisa tunggu BBTN hingga nanti jual ke Rp2.700. Rp2.700. Kita lakukan akumulasi Rp2.700. Oke, Rp2.700 ya jangka panjang. Baik, tadi untuk BBTN saya konfirmasi kembali support-nya Rp1.960. Saat ini Pemirsa sedang bergerak di stagnan di posisi Rp2.000. Resisten terdekat Rp2.220 ya? Rp2.120 baru kemudian ada target di Rp2.700 buy untuk BBTN. Iya. Baik, kemudian satu lagi sama rekomendasi Anda tadi dari Pakan Ternak ya itu Cepin ya atau Caron Pokpan. Iya, Cepin. Semenarik apa Cepin? Ya, kalau dilihat memang dari sisi cara-nya sendiri, cara teknikal ini masih ada potensi penguatan. Karena kita lihat Cepin kan beberapa waktu terakhir, setiap akhir tahun juga sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan dan sekarang ada potensi berbalik arah. Ada peluang berbalik arah ya? Secara teknikal berarti? Betul, secara teknikal. Baik, kalau Cepin ini, boleh kita cermati di kisaran posisi berapa, Bu? Iya, Cepin kita bisa cermati di posisi Rp5.950 sampai dengan Rp6.150 range-nya. Jadi nanti kita harang resisi yang terdekatnya di Rp6.150. Jadi ini adalah range beli ya, karena sekarang di Rp6.100? Iya, sekarang masih bisa beli di Rp6.100. Targetnya di posisi berapa untuk Cepin? Iya, untuk Cepin sendiri target ada di level Rp6.750. Rp6.750 untuk midterm ya? Iya. Oke, rata-rata saham rekomendasi dari Ibu Rizka ini ada target jangka pendeknya dan juga untuk midterm dan rata-rata juga direkomendasikan jangka panjang ya? Atau menengah lah, paling tidak. Menengahnya ini kira-kira berapa lama sih kalau Ibu Rizka? Iya, menengah itu kurang lebih 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan ya? Iya. Oke, berarti tidak terlalu lama juga sebenarnya ya? Betul. Baik, Telkom direkomendasikan buy on weakness, BBTN direkomendasikan buy pemirsa, Cepin buy, dan EXJL buy on weakness. Itu dia rekomendasi sangat pilihan hari ini, support, resistance-nya, dan juga targetnya sudah disampaikan. Dan tips untuk perdagaan hari ini, apa saja Ibu Rizka sebelum kita akhiri rekomendasi dan maupun masukan begitu ya, referensi investasi dari Anda? Iya, tips pada jalan hari ini adalah kita tetap harus memperhatikan nilai wajar satu saham. Jadi, walaupun saat itu sudah menguat, sangat dipilihkan, kita jangan semata-mata ikut masuk ke pancah ada dasar. Perlu kita perhatikan juga fundamental dari masing-masing emiten sebelum kita memutuskan resmi investasi. Jadi, kecuali ketika ingin trading juga kita harus melakukan trading dengan batasan-batasan tertentu. Seperti lakukan ada kasus, kemudian juga batasan lainnya adalah jangan kita menunggu sampai jangka waktu yang misalnya kita tunggu seminggu. Kita lebih baik day by day untuk trading. Jadi, lebih perhatikan emiten-emiten yang menarik untuk dikoleksi, tapi tentukan tujuan di awal investasi atau trading. Oke, jangan nanti di tengah jalan baru berubah begitu ya, justru karena kacau nanti. Harus komit ya? Iya. Baik. Ibu Rizka, terima kasih untuk referensi investasinya pada pagi hari ini. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Ibu Rizka. Sampai berjumpa kembali. Iya, demikian perbincangan pemirsa bersama dengan Rizka Afriani. Beliau ini pengamat pasar modal. Semoga bisa menjadi referensi untuk portfolio investasi Anda. Jangan kemana-mana karena Marketopening masih akan kembali dengan satu segmen terakhir.